Masih dengan lingkaran bagian atas yang sama, kita akan membuat peci dengan motif yang berbeda Yang seperti apa? Ayo saksikan videonya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Mayang dari Ican Crochet Teman-teman kita kembali lagi akan membuat peci masih dengan bagian atas yang sama lingkaran seperti ini Dan masih juga dengan teknik yang sama yaitu menggunakan teknik tapestry DC Tapi kali ini motifnya jauh lebih simple dan insyaallah pemula pun bisa membuat motif ini Teman-teman untuk bagian atasnya ini seperti yang kemarin ya Videonya sudah ada Tinggal teman-teman klik link yang muncul di bagian pocok kanan atas Di sini Atau teman-teman bisa lihat linknya di deskripsi video Nanti ketika selesai di klik Teman-teman akan diarahkan ke video tutorial pembuatan bagian atasnya ini Untuk lingkaran bagian atasnya ini saya berhenti di round 10 dengan jumlah DC 120 DC Oke dan ini diameternya 16,5 sampai 16,7 cm dengan tarikan kencang HP nomor 4 dan benang poliindo D27 Kalau teman-teman menggunakan benang yang sama tapi dengan tarikan yang lebih kendor atau dengan hakpen yang lebih besar Tentu nanti diameternya juga akan berbeda jauh lebih besar lagi Oke untuk diameter 16,5 cm nanti pecinya insyaallah muat untuk dipakai di lingkar kepala 54 sampai 56 cm ya Berikut adalah bahan, alat dan istilah yang akan kita pakai di dalam proyek kita kali ini Oke teman-teman kemarin banyak juga yang tanya Gimana kalau bagian atasnya ini ditambah roundnya untuk menambah ukuran Bisa dengan cara menambah 1 atau 2 round Di tutorial kali ini saya akan menambahkan 1 round saja Sehingga teman-teman nanti punya gambaran nanti round selanjutnya mau ditambah berapa gitu ya Cuma 1 round saja jadi saya akan buat penambahan untuk part A nya ini ke round 11 berarti ya Di round 10 kemarin itu rumusnya 8 IV berarti ke round 11 ini kita akan menambah I nya menjadi 9 IV Sama seperti yang kemarin kita hanya menggunakan benang A Oke coba saya ingatkan lagi ya Benang A disini yang coklat tua Benang yang krem ini benang B Oke jadi untuk round 11 ini penambahan bagian atas ini Saya hanya pakai yang benang A Jadi benang B nya ditinggalkan saja di awal Begitu ya Oke kita mulai Bismillahirrohmanirrohim Awal round selalu 2 CH Dan akhir round selalu slip stitch di atas DC pertama Teman-teman saya disini menggunakan kotak tisu seperti ini Supaya benangnya tidak lari-lari ya Jadi lebih enak gitu Tidak berantem benangnya Selain itu di video ini nanti teman-teman bisa lihat Gimana caranya supaya benangnya tidak terpelintir Perhatikan nanti saat pergantian warna Benang B akan saya letakkan di belakang Benang A akan saya letakkan di depan Harus konsisten supaya tidak terpelintir Oke 2 CH selesai Bismillahirrohmanirrohim Kita buat dulu 9 x 1 DC Baik ini 9 x 1 DC nya sudah selesai Di sebelahnya kita buat V atau 2 DC sekaligus di dalam 1 lubang Nah seperti itu teman-teman ya Nanti teman-teman tinggal lanjutkan Membuat 9 x 1 DC Lalu di sebelahnya 2 DC sekaligus Nanti kalau sudah berkeliling jumlah sticknya menjadi 132 DC Ini V yang terakhir Slip stitch di atas DC yang pertama Chain 1 Kita lihat dulu diameternya Berubahnya sampai berapa Ini jadinya 18 cm Kita kali 3,14 Berarti nanti lingkaran ini bisa untuk kepala yang punya keliling 56,5 cm Melarnya biasanya 3 cm teman-teman ya Jadi bisa sampai 59,5 cm Oke Nah perhatikan pola tulis pada bagian bawah videonya Supaya nanti gampang mengikuti R1 untuk bagian part B 2 CH dulu teman-teman ya Kita buat Jangan lupa naikkan benang B Buat 1 DC sebanyak 10 kali Pada bagian B tidak ada lagi penambahan hitungan Jadi kita tidak akan membuat V Ya 2 DC dalam satu lubang itu tidak ada lagi Semuanya hanya 1 DC Benang B Tahan dengan jari tengah di belakang seperti ini Usahakan menahannya jangan kendor Supaya nanti kita tidak repot Narik-narik yang benang yang di belakang Ya Kalau yang di bagian jari tengah kita menahannya bagus Nanti tidak terlalu sering Kita harus merapikan menarik seperti itu Karena kadang ditarik malah jadi ciut DC ke Coba lihat dulu ya Nah ini ada jendolnya dikit Tarik sedikit saja Nah gitu Sekedarnya aja teman-teman ya Jangan terlalu semangat menarik benang yang di belakang Itu nanti bikin peciknya jadi mengkerut Seharusnya pas ukurannya malah jadi kekecilan ya Oke di DC ke 10 Tahan 2 lub seperti ini Lalu letakkan benang A ke depan Ambil benang B Masukkan ke 2 lub yang ada di hakpen Nah seperti itu Oke Letakkan lagi benang A nya ke arah belakang Karena kita mau sembunyikan Sekalian jalan ya Buat 2 kali 1 DC dengan benang B Di DC yang kedua Lakukan pergantian warna benang Oke saya tandai dulu dengan peniti penanda Ini adalah 1 kali rumusnya Kita akan ulangi lagi seperti di awal Membuat 1 DC sebanyak 10 kali Benang B sembunyikan di belakang Jangan lupa sedikit ditarik Khawatir terlalu kendor ya Di DC yang ke 10 Lakukan pergantian warna benang Kemudian Buat 1 DC 2 kali dengan benang B Ganti warna benang Nah ini 2 kali rumusnya sudah selesai Teman-teman silakan ulangi Teman-teman silakan ulangi Sampai round 1 nya selesai 1 putaran ya Di akhir round nanti DC terakhir Tidak ada pergantian warna benang Jadi langsung teman-teman selesaikan dengan benang B Kemudian slip stitch di atas DC yang pertama Kita akan ke round 2 Di R2 awali lagi dengan 2 CH Kemudian kita buat 1 DC dengan benang B Sebanyak 2 kali Di DC yang kedua Lakukan lagi pergantian warna benang Kemudian kita akan buat 1 DC dengan benang A Sebanyak 6 kali Di DC yang ke 6 Sisakan 2 loop Lakukan pergantian warna benang Lanjutkan membuat 1 DC 2 kali dengan benang B Ganti warna Buat lagi 1 DC 2 kali dengan benang A Ganti warna lagi Pindahkan penitip penandanya Kita akan lihat Motifnya Ulangi lagi Seperti di awal tadi Caranya teman-teman ya Buat 2 kali 1 DC CB Ganti warna 6 kali 1 DC Ganti warna 1 DC 2 kali benang B Ganti warna 1 DC 2 kali benang A 1 DC 2 kali benang A Ganti warna Oke motifnya jadinya seperti ini Untuk R2 Silakan teman-teman lanjutkan Pada akhir round R2 1 DC A nya langsung diselesaikan Lanjut slip stitch Di atas DC yang pertama Selesai untuk R2 Kelihatan motifnya seperti ini Kita lanjutkan ke R3 2 CH dulu Kemudian 2 kali 1 DC benang A Ganti warna 2 kali 1 DC benang B Ganti warna 2 kali 1 DC benang A Ganti warna Ganti warna lagi 2 kali 1 DC benang B Ganti warna lagi Lalu Lalu 4 kali 1 DC Dengan benang A Beri peniti penandanya Nah ini 1 kali rumusnya ya Untuk R3 Ingat hitungannya 12 Lalu kita ulangi lagi Seperti di awal Buat 2 kali 1 DC A 2 kali 1 DC B Ganti warna Ganti warna 2 kali 1 DC B Ganti warna lagi Ganti warna lagi 2 kali 1 DC B Ganti warna Ganti warna Ganti warna Ganti warna Kemudian 4 kali 1 DC A Selesai Selesai untuk 2 kali rumusnya Motifnya yang muncul seperti ini Silahkan teman-teman lanjutkan sampai ke akhir round Ini sudah berada di akhir round Kita slip stitch di atas DC pertama Selesai untuk round 3 nya Kita lanjutkan ke round 4 Di round 4 awali 2 CH masih dengan benang A Kita akan membuat 4 kali 1 DC A Ganti warna Ganti warna benang 2 kali 1 DC B Ganti warna benang lagi 6 kali 1 DC A Tarik sedikit benang yang di belakang Beri penitip penanda Kemudian kita ulangi lagi seperti di awal 4 kali 1 DC A 2 kali 1 DC B 2 kali 1 DC B 6 kali 1 DC A Motifnya jadi seperti ini Silahkan teman-teman lanjutkan Selesaikan DC terakhir dengan benang A Kemudian slip stitch di atas DC pertama Selesai untuk R4 Kita akan lanjutkan ke R5 Di R5 awali dengan 2 CH Kita akan mengulangi langkah-langkah pada R3 tadi ya 2 kali 1 DC A 2 kali 1 DC B 2 kali 1 DC A 2 kali 1 DC B 4 kali 1 DC A 4 kali 1 DC A Nah ini untuk 1 kali rumus Saya beri penitip penanda Teman-teman silahkan ulangi polanya tadi ya Seperti di awal Nanti kalau sudah diulangi motif yang muncul seperti ini Silahkan lanjutkan ke akhir round Ini sudah ke akhir round 1 DC terakhir Sisakan 2 loop Lakukan pergantian warna benang Karena pada round selanjutnya Nanti di R6 kita memakai benang B Untuk awalnya ya Kita akan lanjutkan ke R6 2 CH dulu Langkah-langkah pada R6 ini Mengulangi langkah-langkah Pada R2 tadi Jadi awalnya Kita akan membuat 2 kali 1 DC B 6 kali 1 DC A 2 kali 1 DC B 2 kali 1 DC A Selesai untuk 1 kali rumusnya Jika sudah diulangi Nanti akan jadi seperti ini Nah silahkan teman-teman lanjutkan sampai ke akhir round DC terakhir pada akhir round Selesaikan dengan benang A Kemudian slip stitch di atas DC pertama Teman-teman Untuk round berikutnya Kita hanya perlu mengulang-ulangi Baris-baris yang tadi sudah kita kerjakan Nah bagaimana urutan baris-baris yang mau dikerjakan ini Silahkan teman-teman lihat slide foto dan pola tulis yang saya berikan berikut ini Baik teman-teman Dan saya sudah berada di akhir dari round 8 Disini nanti sudah saya stop untuk motifnya Jadi benang B ini akan saya potok Untuk bagian tepi pecinya Saya hanya mengisi 1 SC berkeliling sampai 3 baris Setelah slip stitch di atas SC pertama untuk baris ketiga Benang A ini sudah bisa kita potong Kemudian dikeluarkan Lalu tarik kembali ke bagian dalam peci Rapikan sisa benangnya menggunakan hakpen atau jarum sulam Jangan dibakar karena nanti sisa bakarnya akan tajam dan bisa melukai kulit kepala Demikianlah tutorial kita kali ini Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua Insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video merajut lainnya Terima kasih sudah menonton sampai habis Jazakumullah khairan katsira Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton